Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah SWT tidaklah menciptakan makhluk itu dengan sia-sia Allah SWT tidak mengadakan makhluk tersebut dengan kebatilan Tidaklah menciptakan mereka dengan hal tersebut Allah SWT sucikan dirinya dari sangkaan tersebut Bahkan Allah SWT menciptakan makhluk itu karena kebenaran dan untuk kebenaran Menciptakan langit dan bumi karena hal tersebut Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Allah SWT menciptakan langit dan bumi Dengan kebenaran Maha tinggi Allah SWT dari apa yang mereka sekutukan Allah SWT sucikan dirinya Di dalam banyak ayat Al-Quran Sucikan dari sangkaan jelek tersebut Bahwasanya Allah SWT mencipta makhluk ini dengan kebatilan Mengadakan makhluk ini hanya untuk bermain Bersendagurau Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Kata Allah SWT Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi Dan apa yang berada di antara keduanya batilan Penciptaan yang batil Hal tersebut adalah sangkaan orang-orang kafir Maka celakalah orang-orang kafir dari api neraka Kemudian di ayat setelah yang Allah SWT telankan Kata Allah SWT Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang beramal soleh Sama seperti orang yang melakukan kerusakan Di permukaan bumi Ataukah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa Sama seperti orang-orang yang fajr Tentunya hal tersebut dibedakan Allah SWT terangkan bahwasanya Hal tersebut adalah sangkaannya orang kafir Orang kafir menyangka Bahwasanya mereka dicipta Hanya untuk bermain Bersendagurau Kebatilan itu sangkaan orang-orang kafir Disebutkan dalam ayat Hal tersebut adalah sangkaannya orang-orang kafir Mereka menyangka terhadap Merob alam semesta Allah SWT Dengan sangkaan yang jelek tersebut Mereka meyakini Keyakinan yang batil Allah SWT mengancam mereka Celaka orang-orang kafir Dari peneraka Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi tersebut Dan apa yang berada di antara keduanya Dalam keadaan bermain Jadi di dalam Al-Quran Disebutkan hal tersebut adalah sangkaannya orang-orang kafir Bahwasanya mereka menyangka Pencipta langit dan bumi tidak ada maksud dan tujuan Tidak ada hikmah dibalik penciptaan manusia tersebut Itu sangkaannya orang-orang kafir Berbeda dengan orang-orang yang beriman Mereka meyakini bahwasanya Dibalik penciptaan langit dan bumi Penciptaan mereka ada maksud dan tujuan Ada hikmah dibelakang hal tersebut Karena itu datang dalam Al-Quran Allah SWT memuji Dari hamba-hambanya yang bertakwa Wali-walinya Orang-orang yang beriman Allah SWT puji mereka dengan akal yang selamat Dengan Pandangan Yang mendalam Allah SWT sebutkan dari amalan yang sangat agung Dan keimanan yang kokoh Orang-orang yang beriman dalam ayat Allah SWT berfirman Dari hamba-hambanya yang beriman dalam ayat Dari hamba-hambanya yang beriman dalam ayat Yaitu orang-orang yang senantiasa berdikir Mengingat Allah SWT dalam keadaan berdiri Dan dalam keadaan duduk Dan dalam keadaan berbaring Kemudian disebutkan amalan setelahnya Amalan yang sangat agung yang dipuji Mereka akan hal tersebut Mereka merenungi Dari penciptaan langit dan bumi tersebut Mereka berkata Wahai Rabb kami Engkau tidak menciptakan hal tersebut Batilan sia-sia Subhanakah Maksudnya engkau ya Allah SWT Maka lindungilah kami Jagalah kami Dari Dari apa neraka Jadinya Allah SWT sebutkan dalam ayat Amalan yang sangat agung Dari orang-orang yang beriman Yang mereka dipuji dengannya Yaitu mereka merenungi Dari penciptaan langit dan bumi Mereka meyakini bahwasannya Dibalik penciptaan langit dan bumi Dan dibalik penciptaan makhluk Ada maksud dan tujuan Allah SWT tidak mengadakan makhluk tersebut Mengadakan apa yang ada di muka bumi ini Dengan sia-sia Allah SWT sucikan dirinya Rabbana maa khulakotahada batilan Subhanak Wahai Rabb kami Engkau tidak menciptakan hal tersebut Batilan sia-sia Maha suci engkau Kemudian disebutkan dari amalan mereka Yang menyebabkan mereka itu Dilindungi dari api neraka Allah SWT Ketika disebutkan sebelumnya Amalan mereka berzikir kepada Allah SWT Dalam keadaan berdiri Dalam keadaan duduk Dalam keadaan berbaring Kemudian amalan yang setelahnya Mereka bertafakkur Tentang penciptaan langit dan bumi Bahasanya penciptaan langit dan bumi tersebut Bukan sia-sia Bukan kebatilan Kemudian mereka meminta Tawassul dengan amalan tersebut Dengan ibadah yang sangat agung tersebut Fakina azaban nar Jagalah kami dari api neraka Jadi ini amalan yang sangat agung Keimanan Akidah yang benar Bahasanya dibalik penciptaan langit dan bumi Dan dibalik penciptaan makhluk Ada maksud dan tujuan Dan inilah keimanan yang sangat besar Yang menyelamatkan seorang dari Dari api neraka Allah SWT Dan inilah keyakinannya orang-orang yang beriman Dan keyakinan ini memberikan pengaruh bagi seseorang Memberikan pengaruh Setelah dia meyakini bahasanya Dibalik penciptaan langit dan bumi Dibalik penciptaan makhluk Ada maksud dan tujuan Punya pengaruh Di dalam Akhlak mereka Di dalam Kehidupan mereka Di dalam muamalah mereka Dan di dalam ibadah-ibadah mereka Punya pengaruh Mereka Senantiasa semangat Bersungguh-sungguh mewujudkan Dari maksud dan tujuan tersebut Berbeda dengan halnya Orang kafir Yang menyangka bahasanya Penciptaan tersebut hanya sia-sia Mereka punya pengaruh juga Dari keyakinan mereka yang batil tersebut Yang menyebabkan mereka hidup Seperti binatang Bahkan lebih jelek dari Hal tersebut Itu adalah keyakinan Yang hendaknya senantiasa Kita Tanamkan di dalam diri kita Bahwasanya Penciptaan langit dan bumi Dan penciptaan makhluk Itu punya maksud dan tujuan Dan itu kita harus pegang Sebagai Sebagai keyakinan Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan amalan tersebut Dengan keimanan kita tersebut Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita Melindungi kita Dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Orang-orang kafir Kalau mereka sudah masuk Ke dalam neraka Telah merasakan Adab api neraka tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kalian menyangka Kami menciptakan kalian sia-sia Dan apakah kalian menyangka Bahwasannya kalian itu Tidak akan dikembalikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fata'ala Allahul malikul hak Bahat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala Raja Yang maha benar La ilaha illahu Rabbul arshul karim Tidak ada sesembahan Yang berhak disembah Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang milik arsh Yang mulia Jadi ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Allah khitab orang-orang kafir Tadkala mereka telah disiksa Dalam api neraka Allah ingatkan Apakah kalian menyangka Bahwasannya kalian diciptakan Sia-sia Jadi Punya maksud dan tujuan Dibalik penciptaan Langit dan bumi tersebut Fata'ala Allahul malikul hak Allah subhanahu wa ta'ala Sucikan dirinya Al-hak adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang bermakna tidak ada keraguan di dalamnya Pada zatnya Tidak ada keraguan Pada sifat-sifatnya tidak ada keraguan Pada nama-namanya tidak ada keraguan Pada uluhiyah Dan pada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya maha hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang benar Dan lawan dari hak Adalah kebatilan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sifatkan kebatilan tersebut Adalah sembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam Al-Quran Dhalika bi'annallaha huwal hak Wa anna ma yadu'una min dunihil batil Hal tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha benar Yang maha hak Wa anna ma yadu'una min dunihi Huwal batil Bahwasannya apa yang diseru Apa yang dibadahi Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Huwal batil Itulah kebatilan Jadi Punya maksud dan tujuan Dibalik penciptaan langit dan bumi Dan dibalik penciptaan Makhluk tersebut Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Apakah manusia menyangka Mereka ditinggalkan begitu saja Tidak diperintah dan tidak dilarang Tentunya Tidak Punya maksud dan tujuan Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan ini adalah Maksud diciptanya Manusia dan jin Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah kepadaku Jadi Jangan ada sangkaan Bahwasanya Atau keyakinan Dibalik penciptaan langit dan bumi Tidak ada maksud dan tujuan Apakah manusia menyangka Mereka ditinggalkan begitu saja Tidak diperintah dan Dan tidak dilarang Jadi Kita dicipta Ada yang namanya perintah Dan ada yang namanya larangan Dari pendahuluan ini Maka kita akan Membahas Dari Kewajiban kita Perkara yang kita harus tunaikan Perkara yang kita harus wujudkan Dibalik perintah-perintah Dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dimaklumi Di dalam Al-Quran Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak perintah-perintah Banyak larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil orang-orang yang beriman Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Banyak dalam ayat Al-Quran disebutkan Kata Ibn Mas'ud Menyebutkan tentang ayat-ayat yang didahulu dengan panggilan Ya ayuhal ladhina amanu Kata beliau Pasanglah pendengaranmu Sesungguhnya dibalik Ayat-ayat Yang didahului dengan Panggilan Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Cuma ada dua hal Apakah kebaikan Yang diperintah untuk dilaksanakan Wa'imma syarran tunha'anmu Ataukah dia Kejelekan Yang diperintah untuk Untuk ditinggalkan Jadi Banyak dalam Ayat Al-Quran Yang menjelaskan Perintah Bahwasannya kita Makhluk Dicipta Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula dalam hadith Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Perintah Dan larangan Bagaimana seorang Menyikapi hal tersebut Apa yang dia harus tunaikan Apa yang dia harus wujudkan Di dalam Hal yang berkaitan dengan Perintah dan larangan tersebut Karena itu Syekhul Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Mengarang sebuah Kitab Yang berkaitan dengan Hal ini Kewajiban kita Terhadap Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Beliau sebutkan yang pertama Al-Martabatul Ulah Tingkatan yang pertama Yang harus diwujudkan Berkaitan dengan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban kita Berkaitan dengan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau Al-ilmubih Mempelajari Mengilmui perintah tersebut Ini adalah hal yang paling pertama Kita membaca Al-Quran Membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita dapati dalam Al-Quran Disebutkan perintah solat Disebutkan perintah zakat Disebutkan perintah-perintah yang lain Maka yang pertama Yang harus kita ketahui adalah Al-ilmubih Mengilmui perintah tersebut Mempelajari Perintah tersebut Dan ini adalah hal yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Maka ilmu ilah Maka ketahui ilah Maka pelajarilah Bahwasannya tidak ada sesembahan Tidak ada ilah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak disembah Maka minta ampunlah terhadap dosa-dosamu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Memulai dengan perintah untuk Berilmu Mempelajari perintah tersebut Sebelum Sebelum beramal Sebelum meminta ampun Sebelum beramal Allah subhanahu wa ta'ala Perintah untuk Untuk mengilmui Karena dimaklumi Tidak mungkin seorang beramal Bagaimana mungkin dia bisa bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak tahu Dia tidak mengerti Dia tidak ilmui Apa hal-hal Yang dapat Mendatangkan ketakwaan kita Atau Memwujudkan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu perkara yang pertama Adalah dia Mengilmui Mempelajari Perintah tersebut Karena itu datang dalam hadith Hadith Datang dalam ayat-ayat Al-Quran Yang sangat banyak Yang menganjurkan kita Untuk mempelajari Untuk berilmu Menyebutkan Bagaimana Keutamaan Ilmu tersebut Bagaimana Faedah dari ilmu tersebut Bagaimana pengaruh Dari ilmu tersebut Kepada seseorang Banyak disebutkan Dalam Al-Quran Dan dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dalam hadith Yang direwatkan oleh Imam Muslim Dari Abu Hurairah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Man sallaka tarikon Yaltamisuh fihi ilman Sahhalallahu Lahubihi tarikon Ilal jannah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang menempuh Suatu jalan Yang didalamnya dia menuntut ilmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kan mudahkan Baginya jalan Menuju surga Dalam hadith yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam Juga bersabda Mayuridillahu Bi khairan Yufakkihu Fiddin Barang siapa Yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki kebaikan padanya Allah inginkan Kebaikan padanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kan pahamkan dia Di dalam agama Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Disebutkan Datang dari hadith Umm Salamah Yang direwetkan oleh Ibn Majah Dan disuhikan oleh Syekh al-Bani Nabi sallallahu alaihi wasallam Senantiasa Berdoa Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di belakang setiap salat subuh Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa rizkon tayyiban Wa amalan mutakabbalan Ya Allah Sesungguhnya Saya meminta kepadamu Ilmu yang bermanfaat Wa rizkon tayyiban Dan rezeki yang baik Wa amalan mutakabbalan Dan saya meminta kepadamu Amalan yang diterima Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah memerintah Nabi-Nya Untuk Menambah sesuatu Meminta sesuatu kecuali ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berkata Wa ku rabbi zini ilman Katakanlah Wahai Nabi Muhammad Mintalah Wahai Rabku Tambahkanlah kepadaku ilmu Perhatikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadith tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Setiap selesai salat subuh Beliau berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Ya Allah Saya meminta kepadamu Ilmu yang bermanfaat Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mendahulukan Meminta ilmu yang bermanfaat Sebul meminta rezeki yang baik Dan sebul meminta Amalan yang diterima Atau amalan salih Beliau dahulukan ilmu Karena tidak mungkin seorang Bisa mengetahui Rezeki yang baik Rezeki yang buruk Dan tidak mungkin dia bisa bedakan Mana amalan yang salih Dan mana amalan yang tidak diterima Yang tidak salih Kecuali dengan ilmu Karena itu kewajiban yang paling pertama Terkait dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Berilmu Mempelajari Apa itu salat Kita diperintah untuk salat Bagaimana itu Rukun-rukun salat Kewajiban-kewajiban salat Kita perintah Untuk melakukan salat Maka kita Yang pertama adalah mengilmui Dari salat tersebut Demikian pula Ibadah-ibadah yang lain Dari Ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintah Maka ilmu adalah cahaya Bagi Bagi pemiliknya Yang menunjukkan Jalannya Setelah seorang berjalan Di atas agama ini Dengan cahaya ilmu Maka akan bagus Keadaannya Berbeda dengan orang yang Semangat beribadah Semangat Dalam Ketaatan akan tetapi Tidak didasari dengan Ilmu agama Tidak didasari dengan Pengetahuan Yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Hadis Nabi SAW Maka Sebagaimana disebutkan oleh Umar Ibn Abdul Aziz Rahimahullah ta'ala Kata Umar Ibn Abdul Aziz Barang siapa yang Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Bi goyiri ilmin Tanpa ilmu Dia beribadah kepada Allah Melaksanakan Ketaatan Berbuat baik Di dalam agama ini Tetapi Bi goyiri ilmin Tanpa ilmu Kata Umar Ibn Abdul Aziz Maka lebih banyak Kerusakannya Lebih banyak dia merusak Daripada memperbaiki Jadi ilmu adalah Pokok yang sangat agung Yang Dituntut seorang untuk Mempelajari Mengilmui Sebagian para ulama Menyebutkan Hal yang Sangat agung Dari wasiat para ulama Mengingatkan kita Saking agungnya ilmu tersebut Hendaknya seorang tersebut Di dalam hari-harinya Tidaklah terbenam matahari Kecuali dia punya bagian Di dalam ilmu pengetahuan Dia punya tambahan ilmu Dari ilmu agama Tidaklah Terbenam matahari Kecuali dia Punya tambahan dalam ilmu Punya tambahan dari Ilmu agama Berbicara tentang ilmu agama Bagaimana keutamanya Sangat banyak disebutkan dalam ayat Disebutkan Bahkan hewan yang berilmu pun Itu dibedakan Anjing yang memiliki ilmu Yang terlatih Dengan anjing yang tidak terlatih Dibedakan Dalam Al-Quran Hewan burwannya yang terlatih Dimakan Berbeda dengan anjing yang tidak terlatih Tidak dimakan hewan Hewan burwannya Jadi itu Ilmu agama Kata Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Dalam Bait syairnya Ta'ish bi'ilmin Wala tabagilahu badala Anna sumautaw ahlul ilmi ahya Kata Ali bin Abi Talib Hiduplah engkau dengan ilmu Wala tabagilahu badala Dan jangan Engkau sekali-kali Mencari pengganti dari ilmu tersebut Jangan mencari yang lain Jangan banting setir Dia sudah Mengenal ilmu agama Mengenal jalan kebaikan Mengenal sunnah Kemudian dia banting setir Kemudian dia banting setir Maka itu adalah hal yang Hal yang dapat mendatangkan keruginan bagi seseorang Kata Ali bin Abi Talib Ta'ish bi'ilmin Wala tabagilahu badala Hiduplah engkau dengan ilmu Jangan engkau Mencari gantinya Anna sumauta Wa ahlul ilmi ahya Manusia itu semuanya mati Kata Ali bin Abi Talib Wa ahlul ilmi ahya Orang-orang yang berilmulah Orang-orang yang Yang hidup Orang-orang yang hidup Jadi Yang pertama Yang terkait dengan kewajiban kita Seputar perintah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengilmui perintah tersebut Kita mengilmui solat Bagaimana solat tersebut Kita mempelajari puasa Kita mempelajari zakat Nabi s.a.w. bersabda Dalam hadithnya Solatlah kalian Sebagaimana kalian melihat ke solat Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan solat Seperti yang Nabi s.a.w. ajarkan Tetapi kita tidak mau mempelajari solat tersebut Tentunya tidak mungkin Nabi s.a.w. perintah kita Solatlah kalian sebagaimana Kalian melihat ke solat Diperintah untuk mempelajari solat Nabi s.a.w. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain Kita diperintah Untuk mengilmuinya Apalagi yang berkaitan dengan Pembahasan Tauhid Mengenal Allah s.w.t Pembahasan kesyirikan Maka dia harus mempelajarinya Mengilmuinya Seorang ditanya Tauhid ya bagus Ditanya tentang kesyirikan Kesyirikan jelek Tetapi dia tidak mau bertanya Tidak mau mempelajari Maka hendaknya dia Yang pertama Yang harus dia wujudkan Kewajibannya adalah Berilmu Mempelajari Ilmu Sebelum Beramal Kemudian tingkatan yang kedua Dari kewajiban Yang hendaknya Diwujudkan Terkait dengan Perintah-perintah Allah s.w.t Kalau dia sudah dapati Dalam Al-Quran Allah perintah hal tersebut Dapati dalam hadith Hadith Nabi s.w.t Hal tersebut diperintah Yang pertama Dia ilmui Kemudian yang kedua Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab Rahimahullah s.w.t Al-Martabatustaniya mahabbatuhu Yang kedua Yang dia harus wujudkan Adalah Dia cintai Perintah tersebut Dia cintai Ibadah tersebut Hendaknya dia ma'murkan Dalam hatinya Kecintaan terhadap Perintah Allah s.w.t Dia mencintai Tauhid Dia mencintai Salat Mencintai Amalan soleh Itu yang pertama Yang kedua Kewajiban kita Dan cinta ini Allah yang mendorong Seseorang untuk Senantiasa Berada di atas Kebaikan Senantiasa Menyerunya Pada Hal-hal yang Bermanfaat Jadi dia Ma'murkan dalam hatinya Cinta kepada Perintah Allah s.w.t Karena kalau dia Telah ma'murkan Dalam hatinya Maka akan baik Anggota badannya Akan baik Perlakunya Akan baik Segala hal Kondisinya Nabi s.a.w.t Bersabda dalam hadith Yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhar Dan Imam Muslim Dari sahabat Kata Nabi s.a.w.t Ala inna fil jasad mudgah Iza solahat Solahal jasadu kulluh Wa iza fasadat Fasadal jasadu kulluh Ala wahiyal qalb Kita hulah Sesungguhnya Di dalam jasad tersebut Ada yang namanya Segumpal daging Jika daging tersebut Baik Maka akan baik Jasadnya Seluruh jasadnya Akan baik Akan tetapi Jika segumpal daging Tersebut rusak Maka akan rusak Seluruh jasadnya Kata Nabi Ala wahiyal qalb Kita hulah bahwasannya Itu adalah hati Karena itu Maka hendaknya kita Makmurkan di dalam hati kita Senantiasa kita pupuk Kecintaan Kepada perintah-perintah Allah s.w.t Dia mencintai Allah s.w.t Mencintai Rasulnya Mencintai syariat Allah s.w.t Dia senantiasa Mewujudkan Beramal dengan Amalan-amalan Yang dapat mendatangkan Kecintaan Allah s.w.t Dia memakmurkan hatinya Dengan kecintaan Karena hati Tadkala dia Sudah Cinta karena Allah s.w.t Dia cinta karena Allah Dia membenci Karena Allah Maka Akan Bagus keadaannya Akan bagus keadaannya Seseorang Nabi s.w.t Bersabda Man ahabba lillah Wa abogadolillah Wa a'talillah Wa mana alillah Fakudistakmalal iman Kata Nabi s.w.t Dalam hadith yang diruatkan oleh Abu Dawud Dari sahabat Abu Umama Al-Bahiri Barang siapa yang cinta Karena Allah s.w.t Wa abogadolillah Dan membenci Karena Allah s.w.t Wa a'talillah Dan memberi Karena Allah s.w.t Wa mana alillah Dan tidak memberi Karena didasari Karena Allah s.w.t Kata Nabi s.w.t Maka sungguh telah sempurna keimanannya Jadi dia Pokoknya adalah dia Cinta kepada Allah s.w.t Dan ibadah cintainya adalah Ibadah yang sangat agung Ibadah yang sangat agung Bila dia mendengar perintah Allah Maka yang pertama dia ketahui Kemudian yang kedua dia cintai Perintah tersebut Dan ini adalah nilai ibadah Tersendiri Dia cinta kepada Allah s.w.t Ibadah yang sangat agung Orang-orang yang beriman Sangat besar Kencintaannya kepada Kepada Allah s.w.t Kita sebutkan dalam Al-Quran Dan diantara manusia Ada yang menjadikan Tandingan-tandingan Mengambil kecintaan Selain Allah s.w.t Seperti dia mencintai Allah s.w.t Kita sebutkan dulu Diantara manusia ada yang Mencintai tandingan Mencintai selain Allah s.w.t Sebagaimana dia cinta kepada Allah s.w.t Dan ini adalah Kecintaan Kafiran Dia melakukan Menyikutukan Allah s.w.t Dalam ibadah cinta Dia cinta kepada Selain Allah Sebagaimana dia cinta kepada Allah s.w.t Dan ini adalah kesyirikan Karena cinta itu adalah Ibadah yang sangat agung Di sisi Allah s.w.t Kemudian Di ayat yang berikutnya Sambungkan ayat kata Allah s.w.t Dan orang-orang yang beriman Kecintaan mereka kepada Allah s.w.t Sangatlah besar Kecintaan mereka kepada Allah s.w.t Dan kecintaan inilah yang Dibangun karena Allah s.w.t Itulah yang bermanfaat di kehidupan akhirat nanti Dia mencintai Agama Allah Mencintai Rasulullah s.w.t Mencintai syariat-syariat Allah s.w.t Mencintai orang-orang yang beriman Karena Allah s.w.t Itulah yang bermanfaat Baginya di kehidupan akhirat Allah s.w.t Berfirman dalam Al-Quran Al-akhillah Yawma'idhin ba'duhum liba'din adu illa'l-muttaqin Orang yang saling Bersaudara Saling cinta-mencintai Di kehidupan dunia Saling cinta-mencintai Yawma'idhin Pada hari itu Hari kiamat Ba'duhum liba'din adu Sebagian mereka Terhadap sebagian yang lainnya Bermusuhan Hidupan dunia Saling cinta-mencintai Dan kalau di akhirat Allah sebutkan Orang yang bersaudara Yang saling cinta-mencintai Di kehidupan akhirat itu Saling bermusuhan Tapi Allah s.w.t Perkecualikan Illa'l-muttaqin Kecuali orang-orang yang bertakwa Kepada Allah s.w.t Karena itu dia mencintai Karena Allah s.w.t Dia mencintai Karena Allah s.w.t Bukan kecintaan yang lain Bukan kecintaan Yang lain Dia cinta karena Allah s.w.t Jadi ini Yang kedua dari Perkara yang harus Dia wujudkan Kewajibannya terkait dengan Perintah-perintah Allah s.w.t Yang pertama tadi dia Mengilmui perintah Mengilmui Bagaimana solat Mengilmui Bagaimana itu berpuasa Mengilmui Bagaimana itu mengeluarkan zakat Mengilmui Haji Mempelajari Dari Perintah-perintah Allah s.w.t Yang Allah s.w.t Perintah makhluknya Kemudian yang kedua Dia cinta Terhadap Perintah tersebut Jadi Ini Hal yang kedua Yang hendaknya dia wujudkan Dan senantiasa kita Minta kepada Allah s.w.t Yang namanya hati Itu Berada diantara Jarejimari Allah s.w.t Siapa yang Allah s.w.t Kehendaki istiqomah Maka dia akan istiqomah Maka kita minta Kepada Allah s.w.t Agar Dipupuk kecintaan Terhadap perintah-perintah Dan Terhadap syariat Allah s.w.t Dalam hati-hati kita Karena itu Nabi s.w.t Dalam hadithnya Dari Mu'at Ibn Jabal Diribatkan oleh Mama Tirmidhi Kata Nabi s.w.t Berdoa kepada Allah s.w.t As'aluka hubbak Wahubba mayyuhibbuk Wahubba amalin Yukarribuni ila hubbik Kata Nabi s.w.t Dia berdoa As'aluka hubbak Saya meminta kepada Engkau kecintaanmu Wahubba mayyuhibbuk Saya meminta Kecintaan orang-orang yang mencintai Wahubba amalin Yukarribuni ila hubbik Dan saya meminta Kepadamu Kecintaan Kepada amalan Yang mendekatkan Kepada kecintaan Jadi Kecintaan Itu diminta Diminta Agar dalam hati kita Senantiasa Diberikan oleh Allah s.w.t Diberi taufiq Untuk mencintai Perintah-perintah Allah s.w.t Mencintai Ibadah-ibadah Yang Allah s.w.t Telah wajibkan Kepada kita Dan Hal yang paling Allah s.w.t Cintai Bagi seseorang Tadkala dia Melaksanakan Kewajibannya Melaksanakan Kewajibannya Tidak ada hal yang Paling Allah s.w.t Cintai Dari Kewajiban Kata Nabi s.w.t Dalam hadithnya Wama takorraba ilaya abdi bisya'in Ahabba ilaya mimaftarattu alaihi Tidaklah Hambaku mendekatkan diri Kepada aku Dengan sesuatu yang Paling aku cintai Melebihi apa yang Aku wajibkan kepadanya Jadi Perkara Yang Paling Allah s.w.t Cintai Dia melaksanakan Kewajibannya Melaksanakan Kewajibannya Kemudian dari Hal yang ketiga Yang hendaknya Diwujudkan Kewajiban kita Terkait dengan Perintah-perintah Allah s.w.t Kata Syekh Muhammad ibn Abduhab Al-Martabatul Thalithah Al-Azmu Al-Fil Bertekat untuk Melaksanakan Perintah Dia telah mengilmui Perintah Dia telah mencintai Perintah tadi Maka yang ketiga Adalah Al-Azm Dia bertekat Untuk Beramal dengan Dengan Perintah Dia beramal untuk Melaksanakan Dia bertekat untuk Melaksanakan Perintah tersebut Nabi s.w.t Dalam doanya Memintakan hal tersebut Allahumma inni As'aluka Thabata Fil-amr Wal-Azimata Al-Rush Kata Nabi s.w.t Dalam hadithnya Dari Shaddat ibn Awus Diserikan oleh Syekh Albani Kata bila Allahumma inni Ya Allah Saya meminta Kepadamu Athabata Fil-amr Kekokohan Dalam perkara Wal-Azimata Al-Rush Dan tekat Di atas Petunjuk Dia bertekat Untuk Melaksanakan Dari Perintah Allah S.W.T Karena sebagian dari manusia Dia telah mengenal Itu kewajiban Akan tetapi Dia Tidak punya tekat Untuk Beramal dengan Perintah tersebut Dia mengenal Salat Bagaimana Pengaruh Salat tersebut Bagaimana Bahayanya Meninggalkan Salat Akan tetapi Tekatnya Lemah Tidak ada tekat Untuk Melaksanakan Hal tersebut Salah satu Sebabnya Karena dia Disebutkan oleh Muhammad Amin Ambul Wahab Di sini Salah satu Sebabnya Kenapa Dia tidak punya Tekat yang kuat Untuk beramal Dia takut Dunianya Berubah Kehidupan Dunianya Berubah Tatkala dia Beramal dengan Dengan Ibadah tersebut Tatkala dia Beramal dengan Ibadah Apalagi dia punya Dia berada Di Orang-orang yang Dia dianggap Di situ Orang terpandang Di dalam Kelompok tersebut Padahal Kelompok tersebut Berada di Jalan yang lain Yang tidak sesuai Dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Kan tetapi Dia terpandang Di dalam Kelompok tersebut Tatkala dia Mengenal sunnah Mengenal ajaran Yang benar Terkadang muncul Dalam hatinya Dia telah mengenal sunnah Tetapi Tekatnya untuk Beramal Dia cintai sunnah Akan tetapi Tekatnya untuk Beramal itu Lemah Karena dia Khawatir Kata Syih Muhammad bin Abdullah Di sini Dia khawatir Berubah dari Kehidupan dunianya Berubah dari Dari kehidupan Dunia Maka dia minta Kepada Allah Sebagaimana Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Meminta Allahumma Inni As'aluk Thabata Fil Amr Wal Azim Ta'ala Rush Ya Allah Saya meminta Kepadamu Kekokohan Dalam perkara Wal Azim Ta'ala Rush Dan Tekat Tekat Beramal Jadi ini Yang ketiga Dia harus Punya Tekat Untuk Melaksanakan Perintah Jadi punya Tekat Untuk Melaksanakan Perintah Orang di luar sana Berbuat Kejelekan Meminum Khomar Berjudi Dan kejelekan Kejelekan Yang lain Bahkan Dia banggakan Bahkan Dia banggakan Hal tersebut Enaknya ini Minuman Nyamannya ini Minum Dia banggakan Hal tersebut Nyamannya ini Merokok Dia bangga Dengan Perbuatan Jelek Maka kita Yang telah Mengenal Jalan kebenaran Mengenal Ibadah Mengenal Tuntunan Yang benar Maka harusnya Kita tidak Gengsi Kita tidak Gengsi Akan hal tersebut Kita harus Semangat Yang besar Punya Tekat Kita harus Beramal Kita berada Di atas Jalan yang Benar Berada di atas Tuntunan Yang Allah Subhanallah Tuntunkan Maka kita harus Beramal Dengan hal Tersebut Kemudian Yang Berikutnya Dari Perkara Yang Wajib Dia Wujudkan Berkaitan Dengan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Dia sudah Mengenal Mempelajari Perintah Mengilmui Perintah Tersebut Kemudian Dia sudah Mencintai Perintah Tersebut Yang ketiga Dia punya Tekad Untuk Beramal Maka Kewajiban Yang berikutnya Yang keempat Kata Muhammad Ibn Ablu Wahab Ala'al Amal Dia Beramal Dengan Perintah Dia Beramal Dengan Dengan Perintah Harus Ada yang Namanya Amalan Tidak dianggap Kalau dia Tidak Tidak Beramal Dia harus Punya Amalan Sebagian Dari Manusia Dia telah Bertekad Dia telah Mengilmui Telah Mencintai Punya Tekad Akan Tetapi Tadkala Dia ingin Beramal Melaksanakan Perintah Tersebut Dikit Haya Orang Lain Atau Dikit Haya Orang Yang Dianggap Disitu Dia Khawatir Kalau dia Beramal Dengan Amalan Ini Maka Akan Berubah Dari Dari Kehidupan Dunianya Maka Dia tinggalkan Amalan Tersebut Maka Hendaknya Dia Harus Tanamkan Dalam Dirinya Dia Harus Beramal Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Bersegeralah Kalian Kepada Pengampunan Rabb Kalian Dalam Hadith Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Bersegeralah Kalian Untuk Beramal Diperintah Untuk Beramal Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Ditanya Amalan Amalan Apa Yang Paling Dicintai Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Assolatu Ila Waktiha Solat Pada Waktunya Tadkala Dia Sudah Mengilmui Mencintai Punya Tekad Untuk Beramal Maka Berikutnya Dia Wujudkan Dia Laksanakan Perintah Tersebut Dia Laksanakan Solat Dia Laksanakan Puasa Keluarkan Zakat Dan Ibadah Ibadah Yang Lain Dia Harus Laksanakan Jangan Dia Menunda Nunda Jangan Dia Mengakhirkan Dari Amalan Allah Perintah Wasaryu Ilam Firatin Bersegeralah Kepada Pengampunan Rob Kalian Badiru Bil A'mal Bersegeralah Kalian Untuk Beramal Jadi Ini Tingkatan Yang Sudah Mas Waktu Azan Allahuakbar 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 Asha'udu An La Ilaha In Allah Asha'udu 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 An Muhammad Rasulullah Tahd Asha'udu Hai Y estado Alam Salah Terima kasih telah menonton 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 Tandingan-tandingan tersebut Dari kesyirikan Dari perbuatan menyikutukan Terima kasih telah menonton 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 Kata beliau Kata beliau Terima kasih telah menonton Perintah Terima kasih telah menonton 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 Seandainya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka Melakukan salat Mereka Terima kasih telah menonton 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 Mereka 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka 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 Mereka